Loncar ke TKP, siap, 86. Situasi dan kondisi arus talim di Sidoarjo ini, khususnya pada sore hari, memang cukup ramai sekali. Kemudian pada saat kita melaksanakan patroli yang mengarah ke Jalan Pahlawan, tepat di Bundaran Taman Pinang, kita menemukan ada pelanggaran. Mohon maaf, mas bisa diperlihatkan surat-suratnya. Mas, ini bannya kok kecil? Kenapa? Ini bannya kecil, bukan standarnya seperti ini. Kenapa? Ya, kan tetap aja, tidak sesuai standar. Ya, maksudnya dari mana ini? Dari Sukodono mau kemana? Ke Arjuno, ke Malang. Umurnya berat sekarang? Dua-dua. Belum bikin SIM? Kenapa belum bikin SIM? Yang pertama, bannya kecil. Bannya tidak sesuai standar. Ini apa enggak boleh seperti itu? Enggak boleh. Yang kedua, masnya juga tidak punya SIM. Kemudian dia tetap ngeyel pada saat disampaikan bahwa pelanggarannya itu, dia menggunakan bannya kecil dan tidak sesuai dengan standarnya. Ya, belinya yang sama seperti itu. Memang besar, ini kan kecil. Sudah kelihatan sih kecil. Ini modifikasi ini. Tahan, motornya enggak mau. Maksudnya ditahan kan ke SSTN kan, Mbak? Tidak biasa di sini. Loh, ini kan bannya kecil, tidak sesuai standar. Ya, biasanya kan bisa saya ganti langsung. Kalau mau diganti nanti dipores. Nah, iya. Saya mau itu. Dipercepat motornya di mana? Kepentuan bannya, Mbak. Loh, iya. Iya. Saya juga tahu. Tapi kenapa? Itu kan karena kesalahan. Pelanggarannya motornya kecil. Bisa dibantu enggak untuk hari ini aja, motor. Tidak bisa. SSTN-nya enggak apa-apa, Mbak. Enggak bisa. Sudah jelas motornya tidak sesuai. Saya cuma kata-kata, Mbak. Satu ini, Pak. Kami yang pacaran bisa, Mbak. Tapi... Gak apa-apa di tilang ini. Pakai SSTN aja atau KTP. Loh, karena ini pelanggarannya kan di motornya, Mas. Di motornya. Kalau seandainya motornya sudah jelas-jelas, mas pelanggarannya enggak pakai helm. Kita tetap jalankan motornya. Silahkan SSTN-nya kita ambil. Gimana gitu, Mbak. Nah, mohon maaf. Namun tetap saja kita tidak bisa mengeluarkan mengingat kendaraan tersebut memang sudah melanggar. Tidak sesuai dengan spekteknya. Sehingga kita mau tidak mau memang harus menyita kendaraan tersebut. Kenapa? Bisa damai. Di mana yang biasanya bisa damai? Di sini, loh. Saya enggak pernah ada yang damai di sini. Ya, maksudnya untuk kali ini enggak bisa dibantu. Enggak bisa, ya. Kalau tidak apa-apa, Mbak. Iya, saya mengerti, Koma. Tapi di sini kebetulan yang kita tindak itu kebetulan kendaraannya. Sehingga kendaraannya yang dipakai sebagai barang bukti. Masih manjar, bagaimana? Tetap tidak bisa, Mas. Itu. Nanti kalau misalkan mau diselesaikan, nanti setelah Mas melaksanakan ikut sidang di pengadilan, nanti Mas bisa ngambil barang buktinya itu ke kores. Di sana, nanti sebelum diambil bannya disesuaikan dengan standarnya. Cuma kita tolong aja, enggak lepung. Soalnya satu minggu, sama-sama bergerak. Iya, saya tahu. Kalau misalkan Mas tahu, Mas ini ketergantungan dengan kendaraan Mas. Ketergantungan dengan motornya. Kenapa? Kenapa harus melanggar? Ini Mas tidak tahu. Mas, menggunakan ini tidak apa-apa. Cuma nanti Mas di jalan tiba-tiba resiko kecelakaan. Kita mencegah terjadinya kecelakaan. Resiko itu memang ditanggung oleh dia sendiri. Namun, kami sebagai petugas mempunyai tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut. Kan aku minta tolong. Iya, tapi saya harus menolong yang salah. Di sini Mas, posisinya salah. Kendaraannya tidak sesuai. Masa saya harus menolong yang salah? Masa langsung saya ganti, Mas sekarang. Masa sudah sampaikan tadi peraturannya seperti itu, Mas. Yang kita sampaikan itu justru bukan untuk keuntungan kita, tapi untuk keuntungan mereka. yaitu untuk pembelajaran, untuk mendidik mereka supaya kesadaran dirinya itu muncul. Sehingga dia akan punya kesadaran bahwa dia harus tertib berlalu lintas. Sehingga dia bisa waspada terhadap dirinya sendiri. Jadi setelah kita melaksanakan patroli di sore hari, kita lanjut melaksanakan patroli di malam hari. melaksanakan patroli di malam hari tersebut. Di malam hari ini cukup tame, apalagi kalau misalkan memang jamnya pulang kerja, setelah nanti menjelang malam. Nanti mungkin setelah jam 6 ke atas itu sudah mulai rame lagi. Lama berkeliling patroli, kita menemukan satu pelanggar di mana pelanggar tersebut tidak menggunakan helm kedua-duanya. Ini helmnya ada. Kenapa gak dipakai? Si adeknya? Sudah. Ini kan saya yang bawa. Iya. Jadi kan saya belum meninggal itu kan aku urus dan tanya kenalannya polisialah gak melanggar gak apa-apa gitu. Wah, kok gak melanggar gak apa-apa. Terus kenapa adeknya gak pakai helm tadi? Ini kan helmnya ada. Coba. Helm saya. Iya, tapi kenapa gak dipakai? Kata-kata gitu kebesaran. Nanti tamatnya mau. Adeknya udah punya sim? Masih sekolah. Masih sekolah. Loh, kenapa disuruh bawa sepeda? Kadikan kayak awal ambil obat, terus ngasih sim albuk loncengen gitu. Ini ibu tahu kan adeknya belum punya sim, belum boleh menggunakan sepeda motor. Kenapa ibu biarkan? Apabila ada terjadi apa-apa di jalan sejaman, ibu. Ibu sendiri tidak menggunakan helm juga. Sudah tahu padahal helmnya ibu bawa. Kita tindak ya, ibu ya. Loh, karena ibu kan sudah melanggar. Kalau ibu tidak melanggar seperti yang lain, tidak melanggar, kita juga tidak diberhentikan, kita juga tidak tindak. Karena ibu sudah melanggar. Loh, makanya kita tindak, enggak kok. Kena banyak berapa memang. Loh, untuk kecantikan bisa untuk... tiba-tiba ibu ini malah menangis. Ya, enggak apa-apa, bu. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini nanti kita buatkan surat tilang. Nanti, ini nanti ibu bawanya ke pengadilan. Kan ada sidangnya di pengadilan. Ini mungkin pribadi juga merasa kasihan. Namun, bagi seorang petugas polisi, saya juga harus melaksanakan tugas saya, yaitu tetap mendegakkan peraturan di jalan raya, tetap kita lakukan penindakan. Kemudian setelah kita melakukan perindakan terhadap ibu tersebut, kita juga menenangkannya. Sekarang helmnya dipakai sama ibu. Ya, enggak. Makanya ya. Ya, sudah, sudah. Saya merasa berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan suatu pelajaran terhadap mereka bahwa mereka harus tertib berlalu lintas. Kemudian, mereka sadar bahwa dia sebagai pengguna jalan, dia harus menaati peraturan-peraturan yang ada di jalan. Cara tidak langsung, dia akan waspada terhadap dirinya sendiri, yaitu untuk keamanannya. Halo, takis sudah ada di lokasi? Oke, oke. Nah, ya, dipantau aja, ini kita ke sana. Oke, oke. Eh, baksin! Eh, baksin, 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 baksin! Hei, baksin, baksin! Bisa, baksin, baksin, baksin. Bisa, nggak punya barang itu kok. Barang apa? Ini keaman aja, Pak. Ini keaman aja, Pak. Nah, itu apa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton